Pemisah laporan warga terkait dengan adanya dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Bupati Kopaten Padung Barat AA Umbara mengkapanyakan salah satu calon legislatif untuk tahun 2019 mendatang yang videonya beredar di media sosial akan ditindaklanjuti oleh penegak hukum terpadu atau Gakumdu. Selain itu pemisah pihak Bawaslu pun akan segera memanggil Bupati KBB untuk dimintai keterangan. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Bandung Barat telah melakukan register dan akan menindaklanjuti laporan warga mengenai video Bupati Kabupaten Bandung Barat AA Umbara yang diduga mengkampanyekan salah satu calon legislatif di Pemilu 2019 mendatang. Pihak Bawaslu rencananya akan melakukan rapat bersama penegak hukum terpadu, Pilpres dan Pilek 2019 untuk memutuskan pelanggaran yang dilakukan Bupati Kabupaten Bandung Barat. Menurut AI Wildani Sri Aida, setelah rapat prenos malam, pihaknya sudah melakukan register terhadap laporan warga mengenai video Bupati Kabupaten Bandung Barat dengan dugaan pelanggaran pemilu karena mengkampanyekan salah satu calon legislatif. Selain itu pihaknya pun akan melakukan rapat dengan penegak hukum terpadu, Pilik dan Pilpres 2019, Kejaksaan, Kepolisian serta Bawaslu. Laporan yang disampaikan oleh pelapor pada tanggal 26 kemarin kami sudah tindak lanjuti berupa register, jadi sudah diregister oleh Bawaslu Kabupaten Bandung Barat, itu pun berdasarkan hasil plenok keputusan tertinggi di Bawaslu Kabupaten Bandung Barat. Kemudian setelah diregister, maka waktu pemenuhan atau penyelesaian laporan ini harus diselesaikan dalam waktu 14 hari kerja. Nah, diawali dengan Sentra Gakundu, pembahasan pertama dari Sentra Gakundu itu dilaksanakan nanti siang. Pembahasan pertama agendanya adalah untuk menemukan ada atau tidaknya unsur tindak pidana pemilu yang disangkakan tersebut. AI menambahkan dalam rapat bersama Gakundu nanti pihaknya akan melihat bersama-sama apakah ada pelanggaran pemilu dan pasal apa saja yang dilanggar oleh terduga Bupati Kabupaten Bandung Barat. Rencananya, pemanggilan terhadap terlapor dan saksi-saksi akan dilakukan pihak Bawaslu Kabupaten Bandung Barat pada Januari 2019.